Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat pagi dan berjumpa lagi di channel Ali Akbar Himawan Dalam program hunting jalanan jidit keempat Sebelum membahas hunting jalanan kali ini Saya ingin menyapa semua subscriber yang setia dengan channel saya Semoga selalu dalam keadaan sehat ya Amin Hunting jalanan kali ini saya mulai dari kawasan jalan Ahmad Yani Tepatnya dari depan gedung Induk Siti Walidah Kampus Universitas Muhammadiyah Surakarta Bersamaan dengan gedung tersebut Terdapat rumah sakit yang cukup terkenal di wilayah Solo Yakni rumah sakit Islam Surakarta Saat ini saya berjalan menuju ke arah barat Itu artinya perjalanan kali ini dimulai dari arah Solo Menuju Tugu Kartasura yang berada di Kabupaten Sukoharjo Perjalanan kali ini menemukan jarak sekitar 5 km Dan melewati 3 kelurahan Yakni kelurahan Pabelan Kelurahan Ngadirejo Dan kelurahan Kartasura Untuk itu disimak videonya ya teman-teman Oh iya sebelumnya saya minta maaf ya teman-teman Kalau videonya banyak guncangan Karena saya megang kamera, hp, manual dan sendirian Jadi mohon dimaklumin ya Nah saat ini saya sedang melintasi wilayah kelurahan Pabelan Kelurahan Pabelan ini merupakan kelurahan yang memiliki beberapa gedung pusat perbelanjaan Salah satunya yang terkenal adalah Transmat Solo Dan tidak sedikit pula di kelurahan Pabelan ini banyak masyarakat yang menjual beraneka macam makanan Maklum wilayah kampus Wah kalau jadi warga kelurahan Pabelan pasti enak ya Lanjut disimak videonya ya teman-teman Terima kasih telah menonton Oke lanjut kali ini sudah memasuki kawasan kelurahan Ngatirejo Tidak berbeda jauh dengan kelurahan Pabelan Kelurahan Ngatirejo ini pun sangat banyak warga yang membuka usaha dengan mendidikan warung makan Nampaknya warga di kelurahan Ngatirejo ini pun juga gak kalah makmur ya Dibanding dengan warga kelurahan Pabelan Mantap Terima kasih telah menonton! 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 Kartasura, bingung gak teman-teman? Nah, tepat di samping kiri saya ini adalah pasar terbesar di kecamatan Kartasura, yakni pasar Kartasura, dan ketika maju sedikit lagi, nanti ada toko emas dan dua pusat perbelanjaan yang saling berdekatan. Kompleks ya teman-teman? Dan inilah ikon dari kecamatan Kartasura, yakni toko Kartasura yang memisahkan jalan ke arah kiri menuju ke arah Yogyakarta, sedangkan lurus menuju ke arah Semarang. Biasanya kawasan toko ini langganan macet setiap musim libur. Oke, sekian dulu teman-teman hunting jalanan kali ini. Semoga bisa menambah wawasan kita semuanya. Apabila ada request tempat mana yang akan saya liput, tulis di kolom komentar ya. Sampai bertemu di hunting jalanan berikutnya. Saya pamit, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!